musik oke seluruh selamat datang kembali di channel toyawa aquatik apa kabar kalian semuanya seluruh semoga kalian tetap baik baik saja dan stok minyak goreng tetap ada di wajan ya seluruh ya jangan lupa kurangi makan tempe dulu ya pokoknya makan seadanya dulu aja lah seperti itu terus kemudian ya mungkin agak sedikit aneh jika toyawa di sebelah samping rumah dan sekitar lingkungan kita agak mengecil dan akhirnya kita tidur terlalu lelap kemudian lupa bangun terlambat untuk melakukan sholat ya seluruh ya pokoknya ikuti saja peraturan yang ada seluruh biar tidak kelarang awak oke di video kali ini aku akan membagikan tentang bagaimana cara merawat bebi cana limbata ya nah pokoknya seluruh jadi sebelum aku jelaskan ini ya aku memberitahu terlebih dahulu bahwa ikan cana limbata pair ini bertelur di tanggal 2 januari ya kemudian menetas di tanggal 9 januari jadi proses pengeraman telur oleh si jantannya ini berlangsung selama 7 hari seluruh nah untuk ukuran burayak saat pertama penetasan itu kurang lebih sekitar 0,2 cm atau 2 mili ya seluruh jadi selama penetasan ini pakan para bayi limbata ini masih mengandalkan bawaan dari nutrisi telur yang masih menempel di badannya ya seluruh ya nah selama satu minggu itu ikan masih mengandalkan makan dari indukannya berupa telur-telur muda yang nantinya dikeluarin oleh si apa namanya indukan betinanya itu seluruh jadi selama itu kita gak perlu memberi makan burayaknya ya karena burayaknya sudah masih dijatah makan oleh si indukan betinanya ini fokusnya kita itu hanya memberikan pakan untuk indukannya saja biar nanti telur mudanya itu bertambah banyak untuk dikasih makan ke bebiannya gitu seluruh nah selama satu minggu itu ikan masih mengandalkan makan dari indukannya berupa telur-telur muda kemudian setelah masuk minggu kedua baby limbata ini mulai terlihat di ukuran 1 cm dan itu semua gak merata ya ukurannya seluruh ada yang memang lebih kecil lah ukurannya itu ya pembagian pakan lah terus mungkin kan karena ya mereka berebut kayak gitu seluruh jadi ada yang doyan makan ada yang memang ya mentalnya kelemar-kelemar kayak gitu kurang makan karena direbutin oleh temen-temennya kayak gitu seluruh nah di minggu kedua ini aku masih mengandalkan indukannya untuk memberi pakan ya namun aku bantu dengan memberikan cacing sutra agar sebagian dari mereka yang ukurannya sudah mulai bisa memakan cacing sutra ya rahangnya sudah mulai masuk cacing sutra itu aku kasih cacing sutra agar mereka belajar untuk makan ya selain cacing sutra teman-teman juga bisa gunain pakan alam berupa kutu air atau artemias lho nah memasuki minggu ketiga ini baby mulai terlihat di ukuran 1,5 hingga 2 cm disini baby limbata sudah semua doyan cacing sutra hampir semuanya memang kalau yang kecil ya pilih-pilih cacing sutranya karena kalau yang kecil itu untuk memakan cacing sutra itu agak kesulitan karena cacing sutranya sama rahangnya itu ukurannya lebih kecil rahangnya seperti itu seluruh kemudian jika teman-teman nih ada yang mendapati memang lingkungan di tempat tinggalnya itu memang jauh dari penjual cacing sutra atau memang lingkungannya itu nggak ada cacing sutra ya kalian bisa gunain pakan alternatif yaitu pakan alternatifnya adalah cacahan cacing merah cacing yang cacing tanah biasa yang ada di ketebuk pisang kayak gitu yang ada di kotoran-kotoran kandang-kandang dan tanah-tanah seperti itu kalian bisa gunain itu itu juga nutrisinya sangat bagus sekali seluruh nah cara ngasih makannya kita cacah-cacah dulu sampai lembut kayak gitu pokoknya ya kira-kiranya aja biar bisa dimakan dan masuk ke rahangnya si baby ikan cana limbata itu seluruh itu bagus banget untuk pertumbuhan kemudian di usia ini di size 2 cm ini barulah kita bisa untuk merawat air atau waterceng ya karena sedari telur menetas hingga usianya tiga minggu ini banyak kotoran yang mengendap baik dari kotoran ikan dan sisa pakan yang memang tidak termakan ya seluruh hal ini penting dilakukan karena untuk menjaga kesehatan si ikan dari dampak yang buruk karena kotoran tersebut seluruh nah kemudian masuk minggu keempat ikan masih tetap diberikan makan dengan menyelesaikan rahang mulutnya yaitu masih dengan pakan cacing sutra atau cacahan cacing merah ya seluruh ya nah kemudian di minggu kelima ini bolehlah ikan dipisahkan dari indukannya ke akwarium lain kemudian kita beri pakan seperti tadi potongan cacing atau cacing sutra kalau ada ya seluruh nah setiap dua hari sekali saja juga bisa latih ikan baby cana limbata itu menggunakan pelet ya karena agar kedepannya nanti kita bisa ringan dalam pemberian pakan karena kan kalau kita menggunakan pakan alam seperti itu ya kita agak sedikit kurang praktis lah seperti itu seluruh kalau udah ikan udah mau makan pelet itu kan kita lebih enak kayak gitu seperti itu seluruh demikian video yang bisa aku bagikan seluruh ya semoga bermanfaat dan selanjutnya nanti aku akan coba update perkembangan baby cana limbata ini ya seluruh ya terima kasih telah menonton video ini dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati